Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma pu'antu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallam ala wa ta'ala Gulaklan hanjanany insami bareng-bareng belajar Belajar kembali Mensyukuri nikmati Allah erschw.wb wa ta'ala karanten tradisi bersyukur ning akhir-akhir zaman kian wis mulai jarang wong syukuran ning nikmate gusti Allah seringkali gulaklan panjeneng kansami apa yang kita dapatkan selama ini di dalam kehidupan perang sana oli pegele dewek oli gulakane dewek oli lurwe dewek sehingga gulaklan panjeneng kansami jarang sekali mengatakan bahwasannya hadha min fadli robbi kita bisa semeneki karena dikersakakan ning gusti Allah kita bisa semeneki karena dipain ning gusti Allah kita bisa semeneki karena memang wisana catetannya saking gusti Allah nah makanya jelas gulaklan panjeneng kansami gelam bersyukur datang nikmate Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya apa jaminan saking Allah subhanahu wa ta'ala jelas Allah subhanahu wa ta'ala dawuh in dalam ayatnya ma yaf'allallahu bi'adhabikum insya kartun wa amantum ma yaf'allallahu beli bakal gusti Allah ya yaf'all ngerjakakan tidak akan mungkin Allah melakukan bi'adhabikum kangkung udunakan adab ning sampian kabeh kapan nalikane sampiane masih gelam syukur ning nikmate gusti Allah wa amantum lan sampiane masih ngantel karo gusti Allah tapi nalikane menusane wis beli syukur ning nikmate gusti Allah beli pati ngandel ning nik ning gusti Allah apa yang akan terjadi yang mau dunia azabe Allah subhanahu wa ta'ala adab di jakan biasa pirang pirang azab maksudnya orang yang tidak bersyukur adalah orang yang paling sengsara di dalam kehidupan kenapa? karena ngaldina ngeluh bayi uribe kenapa? karena beli syukuran ning nikmate gusti Allah tapi bakal mau syukuran dia akan ngeluh ya ngaldina selalu mengucap alhamdu setiap sholat subuh selalu mucap robbana walakal amdu alama kodeh ya Allah apa baik sindadi kodeh ni sampian apa baik sindadi ketetepan ni sampian tak puji mangsa burunga maka nalikane sampian gula lantan jadangan sami selalu bersyukur akan nikmati Allah subhanahu wa ta'ala maka nih saya anda akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini kenapa? karena laka ngeluhi selalu mucap alhamdu lila duwe duwit alhamdu lila langka duwit alhamdu lila duwite ilang ya alhamdu lila ya seger baya wak karena orang ilok ngeluh tapi bakal samtian beli syukur nih nikmati gusti Allah apakah bakal mudun adab sengsara duwe apa baik akhirnya ngeri sula beli gelem syukur nih nikmati gusti Allah duwe duit beli syukuran pokok oleh semenegah kita ngancil-ngancil baik singawit esok menggawai balik-balik sore beli duwe duit ya apa maning lagi duwe tb ngeri sula beli duwe duit ya tambah ngerasura ilang duwite stres rogo kurani jadi bersyukur itu adalah sebuah ajaran tanggo kulak lantanja dengan sami yang hari ini ternyata budaya bersyukur itu semakin hari semakin mengikis wis jarang wong syukur nih nikmati gusti Allah aja borogawi acara gede-gedean ngucap alhamdulillah be abot makannya apa makannya kulak lantanja dengan sami ya singawit titik khitanani anak kutu kulak lantanja dengan sami ini kini dididik nih wong tua kompon bersyukur alhamdulillah alhamdulillah ternyata orang rasa bocah ketemu gede ya kan singawit dikandutkan ngandut jebral lahiran diurusi sampai tekan gede dikandutkan dikandutkan kenapa kan harus dididik awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istikon awal-awalkan dididik nih anak kutu kulak lantanja dengan sami ingiku nih kokongkan kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa manusia itu tidak bersyukur karena dia tidak kenal dengan Allah perangsa ini nikmatku duduk sing gusti Allah perangsa ini apakan ananing alam dunia kita duduk yang mereka gusti Allah bukti nih ya besok ditinana waktu ananing batu resampian sing bengennya melarat terus gini jadi wong sugi terus tak kona sampian bisa sugi ke priwen jawabnya apa ya paling jawabnya karena kita mulai solo besok-besok wismakat meng sawah balik-balik sore gedurung balik bangian jenguk ning sawah oh segala-galah karena kita ne dagangin makinen usahane makinen galdinane makinen gusti Allah disebut beli berarti nikmatku olie siapa perangsane olie dewek akhirnya ketikan rasane olie dewek matur kesubun beli karo gusti Allah makanya pribeng supaya kulak lantanja dengan sami bisa matur kesubun kemarin Allah subhanahu wa ta'ala adalah menanamkan keyakinan bahwasannya semua ini adalah pemberian dan Allah subhanahu wa ta'ala makanya supaya bisa bersyukur pujakan caranya pribeng terus belajar adegong akar Allah subhanahu wa ta'ala maka diungkap akan dalam salat tunggal intipun hadis ad-doa mohol ibadat doa itu adalah inti dari peribadat peribadatan inti nih uang ibadah adalah doa loh kenapa ajakan doa nalikane manusia iku doa dia akan sadar bahwasannya doa nekitaki di ijabat ingusti Allah tapi bakal beli loketongak ya perangsane olie dewek doa itu ya doa itu termasuk sholat makanya definisi sholat as-sholatuh ya ad-doa as-sholatuh utawikang ar-tolat apa sholatuh as-sholatuh ad-doa supaya apa supaya mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala enggak tahu bisa mengucap Alhamdulillah maka mau nebri jendunga lilok wiridan lilok sembahyang lorisi yaulia kitong kita nih pekaya nih temenan esok lawan bengi iya kan endas kanggo sikil-sikil kanggo endas dalam genjir terdikangnya iya iya endas kanggo sikil-sikil kanggo enggak aja berarti kendalang genjir menggambil mulak-malikah nah iya ya akhirnya akhirnya enggak ada kalimat Allah jangankan usyukuran gede-gede yang ucap Alhamdulillah lo kenapa aja kan karena kalimat Alhamdulillah itu sendiri itu lebih besar manfaatnya daripada nikmat itu sendiri karena Allah memberikan segala sesuatunya apa permintaan Allah aku itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah terus mengucap Alhamdulillah nila kesubun gusti kita wis diamanati makinen kita wis di baik anak kita wis di baik rezeki bisa gawe umah bisa toko sawah waya ajatan buwane ake ucap Alhamdulillah Hai omong Alhamdulillah Alhamdulillah bajetan ya awalnya sih Alhamdulillah dikit tuh awal ya awalnya sih Alhamdulillah dikit pengakuan bahwasannya nikmatin sakit Allah subhanahu wa ta'ala nalikannya beli ngakuin nikmatin singgul siya Allah apa yang resulullah rp2 kian yang resulullah ya sampian gue bapak beli denger sulapai bapaknya kita mengoblok coba cerita bapaknya kiai mangsa kaya kini naurib ya kitab tentunya kita ini tadi pink pinter ngerti nih agama bareng bapaknya kita duduk kiai sing anaknya kia ini yang resulullah maning bapaknya kita maki ya iblisuki coba kita nih jadi anaknya wakaji suki enak tadi sing anaknya wakaji ini yang resulullah maning terus hidupnya akan selalu ngeresulullah apa beli sengsara urib kaya kedenki jadi bagaimana supaya hidup kita tenang damai bersyukur akan nikmatin Allah subhanahu wa ta'ala dua bapak Alhamdulillah dua anak Alhamdulillah tapi bakalan baka sampiannya beli bersyukur dua anak yang resulullah rp2 anak sih ngawicilik tak urusih dolan bayi pegawiannya gimana mengangkat dolan waya sore balik taktambangan beletak turuk sangkal beli sengsara di uang tua ya kenapa karena anda tidak bersyukur kapan anda bisa tahu akan datangnya nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru bahkan nikmatnya masih anak masa kerasa dua mata dua tangan itu kapan ketika nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan nikmatnya masih anak masa kerasa dua mata dua tangan dua sikil ilok beli ngerasa kakun kapan kerasa nih baka mata nebis lara mata ngembek rasa uang dua mata si ngora lara aku enak Hai kapan rasa kita kedua bokong baka bokongnya kenang wudun bakal aku wudun Hai orang kerasa kita dua bokong iya kan kayak ngapa bakal uswih wudun dodok semana angin digawe bokong bagi ngilwe akhirnya gede-gede dodoknya beli susah nurubah antar kreplok bayi ya empuk kenapa karena bisa digawe nenggusya Allah dia kan didesain dagingnya ngilwe akhir-akhir tapi beli lokma terkesemun karo gusti Allah kenapa ya karena nempel tapi begitu nikmat pun dicabut apa bokong edipai wudun daug rasa ternyata bokong singlaka wudun ekuni nikmat tapi lo beli ucap Alhamdulillah dua kuping kerasa dua kuping kapan baka kuping penyeh sampian sudah terbudok Hai ya daug ucap Alhamdulillah kuping kula lantuan jenang kami masih bisa kerungu tapi lamun rapat kanjinan kewangu Hai tahu kerasa ya Allah belenak temen kuping kip daug rasa dua kuping rasa dua mata kapan ketika dicabut nih Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah sebelum nikmat itu di dicabut ngerasa Alhamdulillah urif nih alam dunia disayang di eman dimelas di Allah subhanahu wa ta'ala jebral lahir nih alam dunia dunia isi nece ganggu menusa pengennya apa menu sana dewek dipai segala-galanya gusti Allah ya tangan ya sikil ya kuping dunia mata ya pikiran ya arti perasa perasaan tanpa pernah melibatkan manusia dalam pembuatan itu semua ayo suruh anak berisi pada meluan kegawaian karo gusti Allah lagi gusti Allah gawek tangan apa sampian pada melu masani jiriji Oh ya lagi gusti Allah gawek mata apa sampian melu nempel-nempel silakan rambutin orang dah ternyata ternyata semua dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekan betu nih alam dunia tangannya bisa ungklak-kangklek ungklak-kangklek ilok ganti bau deh ilok dipai se-templet ilok dipai oli semua berjalan otomatis dari Allah subhanahu wa ta'ala dipai cungur nih gusya Allah bolongannya otomatis ditaruhin ningsor maksudnya cekan kuwayang laman gusya Allah gawek akan cungur bolongannya dengak pengelan suruh gulit nah nah hutan yakut ditutupi kau diam ya tapi Allah bikin semuanya otomatis saking apa nih saking emani saking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala 4 bari menu menu setapi ternyata menu sasing di emang-emang kis malah salah terima terima nih orang yukuri datang nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ini terjadi ini terjadi sudah banyak sekali dalam kehidupan kita nya aja menggusti Allah bokat kadoni depan mata anak bisa melawan kalau ngomong Tuhan ya Kenapa karena dia tidak bersyukur dari mana kamu keluar dulu Hai apa metu sing telah Hai metu sing mboke gua garbane ngemboke akhirnya diurus ini mboke lagi bayi di kudang-kudang sampai tekan gede makamu tidak bisa berterima kasih kepada orang tua bukti nih masih ake anak sing lawan ngomong Tuhan ya Kenapa karena dia tidak bersyukur di dalam kehidupan besak aja kamu saja nengadok akan luang mana-mana Hai sing minggu ini bagai ya ake singgora bersyukur termasuk sampian bisa ketempelan iman kelawan Islam sampian bisa ketemu karo ajaran agama Islam pernahkah anda berpikir dulu sapa simbabat-babat dana gua sampai tersengang-tersebar ajaran agama Islam ning gua betapa perjuangan mereka di dalam kehidupan dan pernahkah anda berterima kasih kepada mereka itu Hai nunggu asap aja kan penyebar agama Islamnya bahkan gua akan penyebar agama Islamnya di Arga Suta Kimadun Jaya siapa Madun Jaya muri desunan gunung jati itu penyebar awalnya kenapa maka ningkene jarani gua ya ada yang mengatakan ini tempat persembuhannya Nek Kimadun Jaya tapi ada lagi yang menyatakan ini adalah gua-gua itu dijadikan sebagai pesantren gua garba untuk mencetak orang yang keluar dari wilayah gua itu menjadi ulama-ulama yang handal bengen Hai bengen gunung iya yakin yang mpungin Pak nah iya jadi angkat ada siapa kibadun Jaya kibadun Jaya murid desunan gunung jati Oh nene 2 murid darahnya pangeran kunang Hai Nih ya udah bakal jiopak bakal jiopak mah apa istilah itu uang-uang Cina manjing Islam Hai ya maka nengkini anda buyut jago buit jadi saya biar jiopak itu menenggap bunga karo siapa karo kawung nganteng kedokan punter mana sebenernya gua itu subhanallah luarani gua-gua itu adalah pembentukan Manu manusia dibentuk akhidatnya dibentuk keislamannya dibentuk pola pikirnya untuk apa untuk menjadi manusia-manusia hebat di dalam kehidupan dunia ternyata sini nene baik beli merasakan maksudnya kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka yang sudah menyebarkan ajaran agama Islam kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka yang sudah babat alas sampai tak ada di desa kan ada goa dodok mengklasa gemular oleh perjuangis apa mau nih dan pernahkah anda berterima kasih kepada mereka Hai adang-adang iloke sesek sesek mendelengahkan baka bongkak di lalu ya ilahad roti ilahad roti yo kian syahkian ilahad roti syahkian ilahad roti syahkian ibu yu tdwek liwat Hai iya ngori kuburan sini menemukan Medina di sebut wila arwahi ahlul maklawa ahli subaykah eh emaklah subaykah kekuburan yang makam Medina hulikku hari kuburan guanis di pendembakan ira babak tuane or disebut-sebut aja pangeran kuneng geliwad kok kenapa ya ternyata anda belum bisa berterima kasih ya kepada ya kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan makanya apa zaman sekian akhirnya kacau seperti ini karena banyak orang yang melupakan jasa orang lain di dalam kehidupan ketika anda tidak pernah mengingat jasa orang lain ya lalu bagaimana anda bisa berterima kasih kepada Allah subhanahuwata'ala ning wong singkat ton jasa nih baik beli pada matur kesubun sih Hai isok di tenana emane wong tua sayangnya wong tua dengan anak kurang sepiranya saya grup bengen lagi cilik singurusi sapa mbok bapak waya gede bakal kurang-kurang jaluk kening sapa kita larasi ngurusi sapa mbok bapak iya kan nah iya tapi begitu gula-gula jenang asami jadi wong sukses jadi wong suki jadi wong hebat ternyata belum bisa berterima kasih kepada orang tua kita yang nyata yang jelas jasanya terhadap kita apa mani taruh bussi Allah publikaton blokrong blokrong nih makanya dikongkong sedekah ya bot dikongkong jakat ya alo kebrang sana ulia kita KB kita si tandur tandur kelem ya tekan duri maning iya iya waya ngorea yang kita sing ngorea iya waya derb kita sing apa perlu dihitung maning kau Hai maksudnya dihitung maning ayo akinti jasamu dalam menumbuhkan padi sampai dengan padi itu dihitung panen yo dihitung sinepit awal Hai berapa kontribusi manusia untuk menjadikan padi itu sampai panen yo dihitung maning yo ya sampian nandur pari kebari nindi nsawa sawai lemah tebanyo lemah lemah sapa halo lemah sapa lemah sapa lemah sya Allah lamun wulan sangat tebar dan dibeli kenang apa lakak lakak lakau dan lakak banyo grebiak banyone mudun banyone sapa halo banyone sapa goste Allah iya kan pari ini dibelarat akan ditebar banyone tekap ada cukul sinyukul akan sapa bokat dicutiki dewek siji-siji iya begitu cukul akhirnya pada dawa-dawa siapa sih ngulur-ngulur siapa sih ngulur-ngulur tebaran ketemu pada sekilan baik apa diduduti sampian siji-si jenggel dina Hai iya kan praga ditebaran copoti ditanggurakan siji jeb-jeb-jeb padang anak siapa sih macek mau nek Ayo barang anaknya ake gede pada meteng iya kan akhirnya merata pari ini merata langsung naisyeta kosong dikit siapa sih ngeseni Hai aigusti Allah mana yang orang dikucuri dewek-dewek berarti berapa kontribusi manusia sampai dengan padi itu jadi berapa persen kontribusimu sampai dengan padi itu mencapai panen ternyata entah berapa persen Gusti Allah jaluk beli ake pira 10 persen dari penghasilan yang ada Hai bating-bating loh zakat jekan kita mah iya percaya sing sawai satu-satu sampai tekang sebau masih Jakarta mensawa satus batak walor ya sing satus batak paling pengpengan oleh wolung hintal ya beli nah iya wolung hintal Jakarta ya wolung puluh kilo acili milih iya eh ke sing sawai atusan puluhan nektar iya kan sing sawai puluhan nektar waya panen puluhan olirong atus ton Jakarta darahnya beli wolung darahnya beli wolung trak nah begitu yang telah Jakarta puluh tapi aku dikit kukus di hari semenek mah Hai namakan belajarnya dari titik yang kecil dulu makanya anak butuh gulak-gulak dengan kami supaya menjadi orang yang bersyukur Bagaimana caranya didik ajari anak cucu gulak-gulak paja dengan kami bahwasannya semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala padra kukulak-gulak paja dengan samik di titik ya didik anak butuhnya kong-kong kenal kalau bersih Allah supaya apa supaya bisa bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala ketika anak kita mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia akan berterima kasih kepada orangtuanya yang selama ini mengurusi dirinya kenapa anak tidak berterima kasih kepada orangtuanya karena beli sadar perangsa ini gede karepek ada Allah yang membesarkanmu ada Allah yang menciptakan hati orangtuamu begitu kasih dan sayang kepada dirimu sampai dari bahasanya wongkanda geti bisa didolmat didolmu mangane anak tuh daging bisa disesetkan wapak tanggul ngembani anak bayangin wongkua singawit sampian bayi lagi enak-enaknya turu sembokta sampiannya tangi tangi belimbok lagi enak-enaknya turu kudunya Sony iya kan waya bawah awan lagi enak-enaknya mangan anaknya ngamuk begitu ditelengus belaratan KB kuning mangane mandek setop dikit weso diberseni dicewoki kopopok singkuning ledrek cememeg beli jember beli gila anaknya di berseni dicewoki begitu bersih geletak maning anak itu lumangannya sampai ditutup tututukakan subhanallah wae bathe wongkua kulaklan pancen dengan sami ya begitu sampiannya wis gede semua apa saja yang teringat itu adalah anak-anaknya mengangkat kondangan menek mboket waya balik diperkati anak koci anak nagasari begitu tegang umarban dipangan koci nelap kelingan doyanane senang diperkati pangan beli beli sida yakin cememeg maning naga sarila kelingan senok singgola naga sari ya bapak aneh esok-esok harapan mangkat menggame ya bayai gati wedang laka gula-gula ah cana akhire banyut teanget singpenting bisa kanggo ganjel waktu mangkat ning sama tegesan itu gula-gula ingi gede gawa maning ia akan begitu tegang sawah ya majikan yang ngirim pangan ngendoke gede-gede begitu cememegar mangan dok laki dengan senang lawe apa di rumah dipangan beli subhanallah setiap makanan yang akan dia suapkan kedalam mulutnya yang dia bayangkan adalah anak-anaknya yang ada yang ada di rumah tapi serok sing dadi anak begitu wos gede kuripe mulia sukses dua motor dua mobil mangan bisa menghenti nahe arping restoran gini restoran gini mancing sate marangi mancing sob sob linglung mancing maning sega jamblang ya kan anak singkilingan karuong tuane terus muntel hebat wak namun kayak gede-gede halo 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 ternyata orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang paling hina kehidupannya bahkan bakal besi Allah subhanallah wala inka partum inna azabi menutup diri bawah saja menutup diri bawah saja orang yang tidak bersyukur bisa jadi dicat sebagai orang yang kafir lu pas aja kan sok wacan ayat wa idta adzanarabukum la insya karton yang dengan syukuran tertambah imani wala inka partum bakat kafir berarti kabir itu apa menutup diri bawah saja semua ini bukan dari Allah tapi hanya olahku saja Hai mana yang lebih berbahaya daripada nyembah huburan gua namun kadang-kadang bakal syukur terus orang bersyukur ya ya pun wajakadrka kubur nikmat-kubur nikmat-kubur nikmat riwene justru yang paling menyakitkan tuh ini masa jangan sok sampean dua anak anaknya baduk ngemeti duit baik terus ketangguan anak jaluk Bangapura di Bangapura beli di Bangapura beli di Bangapura beli di Bangapura beli di Bangapura ketangguan maning disewati di Bangapura beli di Bangapura kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak kita ketika sifatnya tidak tidak membahayakan akan dimaafkan oleh ibu dan bapaknya tapi nalikane anak kesambian sekolai wis the world Alhamdulillah jadi sarjana jadi pengusaha terus mancing nih TV diwawancarai ning ning wartawan televisi Oh Bapak Bagaimana Bapak bisa menjadi sukses seperti ini berapa modal yang orangtua Bapak berikan kepada Bapak saya Alhamdulillah tidak pernah memuat diberikan apapun oleh orangtua saya saya bisa seperti ini karena usaha saya orangtua saya tidak pernah mendukung apa-apa mau tidak kamu memaafkan orang seperti itu serok Hai Wong tua ketika diomong kayak konon nafsu beli bisa langsung nangis jadi ternyata pengorbanan saya selama ini tidak dianggap sebagai modal oleh anak-anak saya mulai saat itu engkau mengatakan cukup engkau sekarang bukan anakku lagi Hai kenapa karena memungkiri apa yang telah diberikan oleh orang orangtua nyolong duit ewan tua masih dipangat pura iya kan dikongkong sekolah beli sekolah masih dipangat pura tapi begitu mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa dari orangtua saya saya tidak pernah diberikan apa-apa diberikan apa-apa dari orangtua saya larang diwatin Oh iya termasuk ya termasuk samping ini Hai itu nih kenyaknya bisa sampai ini karena kita usahane temenan kita bisa jadi kiaiki karena kita ada belajarnya temenan karena wiridane temenan karena ini hari Gusti Allah imun dikit-dikit Hai makanya apa makanya pelajaran tentang bersyukur ini semakin hari semakin ampah jarang orang mau bersyukur akan nikmat Allah subhanahu maka ketika manusia itu tidak bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apakah bakal mudun inna adabit nasyadid untuk apa adab itu diturunkan untuk apa bencana itu diturunkan adalah untuk mengingatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai selama kiri undunakan adab li eling eling Tsunami Aceh wadu mulak-mulak sadurek wiwitel kelapa pada putih beli wongkanya yaor apa atau hadir jenis ngajib unmak nggimatan da'i urun maning gempa e deje gempa kebeli mingkini kandunga adonin anak-anak mana moning banjir bandangnya luci banjir jenis kanak-kana nih kini makora banjir akhirnya ditetap kena korona diserup Hai supaya apa supaya eling taruh Gusti Allah ya jadi anaknya penyakit anaknya bencana supaya kelihatan orangnya mau aduh, kan aduh, kan aduh miskinah depan mata, miskinah jona-jona orangnya ngamprak, orangnya orangnya jambu diberongkos, orangnya menusani orangnya diberongkos, orangnya canggam iya, iya masih disemprot, kupari, tanduran, uang disemprot, dicoros supaya apa, inget loh kenapa, karena selama kian jarang menusaki kandang kandangnya 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 durung, sini nisawah ya banyu asad durung, banjir kabit disawah ya ya alhamdulillah ini aman segeran canggihkan lagi ribut ya nah itu untuk mengingatkanmu akan Allah subhanahu wa ta'ala adi mayab alluallahu bi'azabikum insyaqartum wa amantum baka sampiannya syukur mangsa kara kena adab kenapa, karena tidak pernah melihat adab Allah, yang kita lihat adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah melihat bencana karena yang kita lihat itu adalah kasih sayang Allah terhadap mana mana subhanahu wa ta'ala rilak mudunakan bencana orang baka sampiannya ngelenge bener kenapa dianggap bencana kenapa diadab karena ngelenge singsairing corona itu adab, corona itu bencana karena sampiannya ngelenge efek corona menang corona akhirnya pangguman pada sepi tukang tenda beli payu payu tukang soting ya arang-arangan metu tukang son ya harap si ngundang karena korok corona itu bencana ya bencana jari sampian, tapi baka takonnya ini wong dagang masker bencana terajegit nah makan dapatkan dianggap ya adab bencana ini sampian menumbak sepeda begitu menumbak sepeda karena dalannya lunyu tiba kecetit rejegitablai jari sampian jari tukang urut nah makan mendeleng aja ayo dilihat secara keseluruhan musibah bagi segolongan orang tapi bagi segolongan yang lain adalah rezeki corona itu bencana-bencana jari siapa? jari tukang gabi virus oh iya rezeki God, virusnya laris iya kan antivirusnya laris ya jadi di satu sisi engkau menganggap itu adalah bencana tapi di sisi lain itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala makanya apa? makanya supaya apa antisipasi turunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadilah manusia-manusia yang bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadilah manusia-manusia yang percaya dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala siapa? kanjang nabi kenapa? karena nabi sendiri itu adalah rahmat masa nabi rahmat ya? jelas ayatnya wa ma'arsalna ka'ila rahmat tanlil halah menjadi nabi itu adalah rahmat makanya apa? makanya bakar rahmat pengen mudun nabi terus hormati keturunannya kanjang kenapa ajakkan? ahlul baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi fadzaqiri ahlul baitil mustafat tuhuri ahlul baitu sucikan sekalipun mereka tidak seide dengan dirimu tapi sekali ahlul bait dia adalah tetap ahlul bait ahlul bait iya kan mana habib mungkin komentor mungkin ahlul baitu maksudnya jangan pernah membenci keturunan rasul rasulullah hari kan anak putu hari sambian si sabar duduk putu duduk buyut silsilai bibli jelas turunan gua aja kan turunan si ngenti gak bertekang buyut bibli merujut halo halo kalau tidak peninggalan sumur ini peninggalan patok ini ini kan di sekabiebong di wilayah gua patok ini patoknya siapa? patoknya jiopak sumur-sumurnya tinggal ini lo untuk apa sebagai pengingat untuk apa untuk mencari siapa jati dirimu yang yang sesungguhnya lo kenapa aja karena ketika kamu ingin menemukan sirotol mustaqim syaratnya apa temukan dulu sirotol alaihim ngaldina jajaluk ihdina sirotol mustaqim ya Allah todoka kendalan kan bener kayak apa dalam kan bener eh sirotol ladi naan amta alaihim dalane wong sing oli nikmatik gusti Allah siapa wong singoli nikmatik gusti Allah ya mereka yang sudah finish kehidupannya wong singwis tinggal dunia maksudnya bakarpan meluang kebenaran yang sudah permanen adalah kebenaran orang-orang yang sudah meninggal dunia bakar masyurit ya kadang-kadang bener-kadang bener-bener Hai masanya serok baik titi nana yang banyak kan kiai ya serok baik kiai gana-anak lilape menusa tapi bakal mati bisa gabi salah beli beli bisa berarti kebenaran dan kebaikan orang yang yang sudah meninggal dunia itu sudah permanen bakar kebaikannya sih murid bisa nanjak bisa mutun bakal lagi ngaji mau bener-bener kb jeklam bini iya 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 sih wadul kudungan kb bubar ngaji itu lagi ngaji mau bener-bener makanya ajikalok belaka belaka karena kebenaran itu juga sendiri ya anil ngebake ya tapi kan jangan bakal solatnya metunin ngarep itu sebuah kebaikan ya bisa jadi kebabyan tapi ketika nafsu yang muncul bisa jadi ketidak baik ini kan sopening Aroba akhirnya kan belakang kita singgah topi metu dengar berkunjung parah nguribat saking ngomales ayo serok datinya iya nah iya istiqomang imami tajuk istiqomang imami masjid saim botol Hai bagus-bagus tapi ketika nafsunya memuncak akhirnya ya karena menengpen mengeneng imami tajuk imami masjid akhirnya apa dia tidak mau diberhentikan dan tidak mau digantikan untuk menjadi imam kacau beli tadi namanya dengaran kebenar nanjak mudun nanjak mudun dia terus anil penilaian makanya pengen ada ceritanya bocan nom nembe balik simpondok pesantren balik meng desanya begitu balik kekang desanya kueswa Alhamdulillah belum nguruhi bocah bocah-bocah santrini mulai oke tapi ini desanya berkembang halkan aneh ada wibitan kutbah ya disanjung-sanjung disembah-sembah malah wongki aku beli masjid tapi aku aja jaluk meng wibitan mau akhirnya ya Rane bocah-bocah yang pesantren Nuraya ayo begitu anwah yakin dirusak masyarakat kenapa karena percayaan ini wibitan ternyata ini juru wibitan ini siapa ya golongan setan belek setan yang iya kan akhirnya bocan mau berinisiatif okelah masyarakat kader bisa di omong tapi yang terutama ini yang ngancurakan setan belek setan eh eh kelihatan di bocah-bocah no mau siap dangtan iya kan cek golok cek wadong cek bergaji apa harap ngancurakan sing perkara kayak ke wah kirembangka begitu tekan wibitan setan beleknya bisa ngadang ngadang ayo sok harapa tak bad saliran kenapa karena kamu sudah menghancurkan akidah masyarakat saya serok bakan yang konek bisa ngelawan itu akhirnya diwacaka kandungannya la ilaha illallah la ilaha illallah jumlah iblis Hai nilai laman sekinegasining YouTube YouTube kah Allahumma salli ala muhammad ya rab Allahumma salli ala muhammad ya dukun santet binggulung ya iblis kalah langsung ampuh nusyur yo raya ya namun sandiwara ha ha iya jari ucapnya apa shabta kulina jalma shabta turun pitu kulina lawase jalma manusa isun ora bakal melawan karo anak putune manusa iblis taluk pada saat pun tapi singaranya iblis nyerah beli beli taluk tapi beli nyerah Lapa yang kau jenusah pada-pada kita ngali sing tempat panggung neng kian yang kita nengkini kita beli dewekan harus apa masyarakat anak buai insun kan menghuni ini tempat kian jadi isun jaluk waktu kaku ngumpul akan anak putu boyong sing bibitan kian yawis los sali ramu takpai waktu dan ingkriangkan ningsun yukai dalam sandiwara bebo ya takpai waktu nengkriangkan ningsun gagek lupar singkene pirang dina jalukek saulun kesuen rong minggu kelawasan cukup seminggu yawis takpai waktu jangka waktu seminggu kok bakal menemani takpai aku sakit tapi akhirnya si sandri mau balik iblis ibu baru iblis ibu baru beli wa'aribisma ngelibet melusukun kuah makhlukun ku paling ngelibet apa ya durungku berrundingan priwen cara ini akhirnya sandri mau balik ini ngumayawis biasa sama ini buruknya sandri sandri ini seorang yang buruk buat sawa ya bengi tahajud Allahu Akbar ngadep taro gusti iblis mulai mancing begitu sih sandri mau tahajud salamualaikum salamualaikum terus gedonga amin amin begitu peragat seksajadai diangkat harap bisa berakan blara sepuluh juta beraku Alhamdulillah barokai gusti Allah ya buka caranya gusti Allah membayar kita duit membusing nanti tekan iya kan dina mancing tahajud mancing dibuka mancing 10 juta 10 juta telung di nalawasi waya bengi kepapat dbk tahajud dibuka pak pos langkah Hai begitu dibuka duit insur saja adalah Kaklah kelilan apa waya negor wii wii tenung mati isu iya kan akhiri esok cedang dan mancing cangking goloke cangking wadwadunge warga jieh mangkat iblis penghuni bibitan setan belek setan engklek wis siap ngadang iya kan begitu ngadang teka wis cukup waktu neng saliramu kan gua ninggalahkan tempat panggungan pun ini apa jaring blis ya orang bisa lamun ia saliramu jadi manusia kang hebat ayo kalah akan dikit dah akhiri santri nek yang wacamaning Allahumma salli muhammad ya rab alaihi wa sallim rabbi fa'afana bibar wa hadin al-husna iblisnya malam-malam kerekwisan gemujung wuah hahahaha semplecled menusa ilmu ni enggak akhiri karena iblisnya orang apa-apa bales nyerang kekakung bunyi ini gluntung santri nya enggak akhiri santri keder apa bisa hebat kayak ini siapa yang si bayoni saliramu ini iblis kemu kalau waktu pengen isun taluk isun tunduk dining saliramu karena saliramu dua kekuatan kama adasyah kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi sahiki dinaqin saliramu beruntung ini pengadepannya isun kenapa karena saliramu mangkat meneh negor langusir isun duduk karena Gus ya Allah gara-gara ningsor sajadah langkah duit 10 juta tipis beli perbedaannya lah tipis beli perbedaannya dongane pada menusane pada tapi apa yang menjadikan beda adalah keniatannya dari titik awal yang lilai ta'ala maka perjuangannya akan didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bakang gulatannya swisning sur sajadah iblis kekuyuk Hai nama kahne sampian aja belaka-belaka pada duwekul hubay doa solawatnya selamatnya 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 ngujang hari sampian semua minta suara mati ngantel wakrang ya kan ngujang bus nomi sih wajah kan dukun santet aja manis siji telung puluh jejer geluntung jin setan merkayangan tunduk ya kenapa ya bisa wajah kan ngujang oke saya percaya tapi bahkan golongan model makinnya sih wajah beli beli udah iya baru-baru setan sila yung lasing wajah sebentar di makulannya ya tapi kalau jokong-jokongnya aku biasakan ini pak yang jenis naran ilmu praktek akan bahkan durung praktek aja ngomong mau berdoa wajah buku setan apa saja kalau dibacakan air kursi semuanya akan hancur semuanya akan kalah gak gawang tengah kuburan oh begitu tekan mana blok kedok guntilah anak urju ma cuaca uluaha uluaha uluak arrudududududu cetani si ngaduh wak sampian yang wajah si ngibirit-birit apanya kursi nih milih baik biadudu ayat usine sing belih baik sampian yang macam ni sing garpu dwk hai nah hari hari ayat ini pak padah wak saya apa misi ngwat ini pak padah bismillahirrohmadirrohimu yuangghoa bismillah dari mais tardeWhat Pada Plus bismillah bersama bismillah bismillah wiya shakuriya cha bi office pindapat pindah kilawan bismillah duls dedi Sayyidina Ali pada belimu ini, pada yang berbeda, aku regane hari ini bismillah paling ngancur sampai kemringet, paling ngolih mentok bayaran berkat sebuntel gak kuku karokuluhu ketik kuku iya tapi suruh bismillahirrahmanirrahim orang yang hebat, orang yang hebat gak terjebak botol bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kenapa bismillahirrahmanirrahim? karena kedekatannya dengan Allah SW. makanya khusy Allah akan mendunakan anda baka yang saya percaya, baka yang saya percaya, baka yang saya percaya, baka yang saya percaya di sini ada bencana kenapa ? karena anda tidak percaya kepada Allah SW. bukti ini yang tajuk Masjid Masjid, masjidnya Masjid masjid ngomong-ngomong jendela kaya ke jendela masjid ya akhirnya ini gua mau orang-orang gua percaya kita nih gua-nguang kita bahkan ini gua kan bakal kentong ya wisning tajuk beduk ya wisning masjid eh bener-bener sih kita ngomong bakal kentong ya ni tajuk bakal beduk wisning masjid ya ajak takon uang yang kita nekandana kentong koro beduk dikemang uang ya mampu uang emang padamu tapi sih jelas bakal ini gua kentong anani tajuk beduk anani masjid ya uang ya mampu takon aneh dia padamu dikundi ya iya dong bakal wong yang ngandel wong yang percaya wong yang yakin subhanallah lau anna ahlal kuro amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama iwal kalau saja ahlal kuro penduduk sebuah negeri penduduk sebuah desa penduduk dari sebuah jiwa manusia amanu percaya yakin ngandel karo gusti Allah wa taqaw lan selalu berhati-hati untuk bagaimana bisa melakukan menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan apa janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama iwal arj bakal dibuka barokah saking langit lan saking mumi sok baka wong ngandel karo gusti Allah wong percaya wong yakin kemenang orang susah uripe kini kenapa uripe jadi susah karena iman langka ilmunya langka tapi sok ditenangnya wong iman kuat ilmunya kuat uripe lakasin susah wong menggawinnya katanya gelang 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 mangani lau deng deng tapi bakal wong iman langka ilmunya langka menggawinnya dedel kaya kitiran unjal unjal ngkak ngkuk ngkuk ngkak ngkuk woyemangan nanggeri lau kerupuk desok ditenangnya orang yang imannya kuat ilmunya kuat tidak akan pernah sengsara di dalam kehidupan dia selalu tersenyum menatap kehidupan tapi bakal imannya langka ilmunya langka ya subhanallah sengsara selawas kenapa? karena uripe ngersulah jadi orang melaratnya ngersulah kenang melaratnya jadi orang sugiang ngersulah ngersulah sepede pengen toko motor pengen toko mobil peragat mobil pengen ganti mau apaan pengen ganti portuner portuner ketuku pengen pajero pajero ketuku pengen alfad alfad huwaya seneng beli uripe ngalah karena apa yang dia hasilkan ternyata tidak bisa dinikmati karena awan bengi menggak menggawin awan bengi subhanallah bisnisnya hongkong singapur tokyo turunnya sebulan sebisan mungkin saya mau beli sehingga saya berpukul 10 hektare saya berpukul 10 0.5 hektare saya berpukul 10 hektare saya tidak dinikmati saya makan saya berpukul 10 hektare saya berpukul 10 hektare kenapa yang begitu tukuh sate, pira sesindik selama ibu bahkan sekolah di pilih 500 seolah ya sekintal ya kaya konon akhirnya makan sate beli beli pokoknya tukuh banteng, pira aja bantengku sekilo semono, wah ya gotangnya apa jenis sahabat aku semono akhirnya dunia semono pirang-pirangnya tidak pernah dinikmati anaknya lah kasih pada sekolah makanya begitu geletak mati di gawah beli siapa ya di gawah beli siapa ya ketinggal kan gua siapa? kan gua anak-anaknya bareng anaknya goblok-goblok akhirnya sawah bolung ektar pragat didolikan akhirnya nikmat itu berakhir nikmat itu makanya ayo didik anak kutu gula lampan jenengan sami di sangoni sawah untuk di sangoni tanah praga di sangoni deposit hancur apa? bekal untuk anak-anak kita bekali iman, bekali ilmu kenapa? karena bekal itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah lekang dimakan zaman apapun apa? yakin, percaya, taruh Allah subhanahu wa ta'ala ditambah ilmu kehidupan gula lampan jenengan sami kenapa? karena bencang kan bakal diangkat derajati Allah subhanahu wa ta'ala siapa? jelas Allah mengatakan yarfain lahulladzina amanu minkum waladzina utul ilma daroja si Allah bakal mengangkat derajati orang-orang yang beriman Allah akan mengangkat derajati orang-orang yang berilmu maka ketika yang melakukannya itu adalah orang yang beriman akan beda nilainya dengan orang yang tidak beriman sekalipun sama sekalipun sama memperbuat ya kenapa? karena baka manusia atini iman baka atini mis benar ngelakonnya apa? jadi benar tapi baka manusia atini iman atini jahat ngeleng apa? ya jadi dosa kehabi masa aja kan ini? baka manusia awalnya orang benar atini orang benar imannya lampah ya kan? begitu ngeleng bocah wadon ayo kebukah aurate ngeredet beli wak ngeredet muncul gak syahwatnya? muncul begitu syahwatnya muncul dosa beli dosa kenapa? karena atini mis beli benar ngeleng bocah wadon ayo kebukah aurate dosa ngeleng bocah wadon belesak ya dosa mahani ya karena ati ya hari ngeleng bocah wadon majakan kan kepancing syahwat ya kan akhirnya timbul dosa bahkan ngeleng bocah wadon belesa kan saya beli kepancing iya syahwat beli kepancing tapi apa sih kepancing? kepancing pengen moyok kan akhirnya akhirin ngeleng bocah wadon dosa ngeleng bocah wadon belesa ya kenapa? karena memang dasarnya orang benar tapi bakat dasarnya benar ya kan? kiyahi kondangan, nanggapi organ kejebak posisi ini mau ini organik istirahat woyak kiyahi kondangan organik labu manim dongol artis kiyahi memandang wanita yang terbuka oratnya bukan pertimbangan syawat syawat muncul tapi bisa ditekan apa yang dia bayangkan? betapa hebatnya Allah SWT 6 makhlukes yang dibuka oratnya manusawis pada keliangan apa maning lamun wajah dimunculkan ditampakan dalam kehidupan manusia apa blik kelengrakabih manusia akhirnya pekerjaannya sama tapi ketika yang mengerjakan itu adalah orang yang berilmu akan mempunyai nilai plus yang berbeda ketika yang mengerjakannya itu adalah orang yang beriman akan memulai nilai tambah yang berbeda dikerjakan dikerjakan orang yang tidak berilmu contoh contoh wong gua pada bisa nyambel ibu nyambel kb wong gua pada bisa nyambel mungsing nyambel rata-rata tamatan SD iloknya SD ini beli beli tutup sambelnya bisa beli bisa ngangkat derajat semua sambel kacang enak-enaknya ini gua haki sambel kacangnya enak sambel terasinya sedap tapi si nyambel laka ilmu ya mentok padahal sambelnya sedap dicoele karo apa baik enak ya kan sambel terasi cowel karo pete enak beli enak cowel karo jering enak beli enak cowel karo timun enak beli enak tapi sayang sambel tamatan SD ya mentok gua ada di apa-apa tapi sekalipun sambel bakasing nyambel tamatan sarjana itu bisa menjadikan manusia itu hebat masa jakang apa saking sedap sambel sarjana hari sedap masih sedap gak sambel tamatan SD sewa atau masing SD nebeli tutup sambel sarjana sedap orang-orang rapati sedap dicoele karo pete semprang dicoele karo jering beli nyambung dua sambel apa aja kan saos wut kaos wut kaos si nyambel ketamatan SD ketamatan sarjana hebat beli dari dini saos seindonesia wak pada tuku saos kenapa kenapa karena si gak bisa sambel sarjana dua ilmu baru ini gini si nyambel karena si pencarti iya beda akan mempunyai nilai yang berbeda kok bisa aja masak pindang ya pakai si masak tamatan SD ya mentok paling gawe sepanci di derakan sedesa beli payo digodong kadang-kadang gawe sepanci seminggu beli perangkat tapi bakas yang mindang sarjana orang yang panci wadilepen yang kalem ya sardin ke pindang orang gak pindang se-endonesia midre sugi beli hebat beli kenapa ilmu ya iya mau ini jokang ilmu agak jokang serok sebagian sarjana ke dagangan serabi ya mentok mentok apaan ya cerok-cerok dagangan serabi di bisa sugi bisa apa perangsa ini baka dagangan serabi beli bisa sugi bisa kapan baka sampian bisa ngadol serabi sadinantak untuk esak kontener sugi wah yang ngacau ya tutung ngacau ya nyidake priwen berarti esnya beli tutup baka kandanya nyidake priwen kenapa karena serabi ini bayangkan kalau pawon yang dicoker coker tapi baka sarjana dia akan berpikir bagaimana menciptakan mesin yang dalam satu hitungan menit bisa mencetak seribu serabi mungkin enggak nah makanya bagian serabi kayaknya beda baka yang dua ilmu serabi golor paling larang romew iya beli iya kan serabi regane romew jadi baka melumah romew mengkurup batang ebu kan eh bener bisa ngomong baka melumah romew baka mengkurup berarti batang ebu ya baka mengkurup kan loroh baka melumah masjidzik baka mengkurup berarti loroh berarti baka melumah romew mengkurup batang ebu serabi ini tapi pakai sarjana sih ngantul subhanallah wakul ilok dianjing akan ngotel bintang lima wilayah jakarta woyah esok pengen sarapan metu ngulatih tempat ngopi begitu metu ini lobby hotel ngon orang anak tempat begitu ngarepan pintu langsung disambut boca wadun rambut woyuh iya betul selamat pagi pak pagi ada yang bisa saya bantu saya cari saya apa silahkan masuk wak lawannya dibukakan digawa tempat meja ini ditarik ditarik ddodok anak amun lapi tempel bapak pesen apa silahkan ini menunya saya mau kopi kopi apa ya yang enak itu itu ya espresso aja ya kopi espresso espresso gelasnya cilik pak kopi ini ya terus itu kuenya apa deh yang itu oh itu lagi terkenal pak tapi ya lumayan oke boleh boleh akhirnya begitu bro kopi ini terus kuenya jabur ini wadah ini kayak piring yang bungkus aluminium foil dilak begitu peragat ini pak setruknya setruk kami setruk ku yang angin kandanya karung setruk juga seunggah setruk ku nota 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 eh japan nota kopi ini reka semeni jabur reka semeni kita yang kotak deleng wak kopi ini reka telung seket espresso jabur reka satu seket jadi esok esok wak melek melek sejuk bayar sarapan seruput kopi kopi espresso begitu seruput terus teng peor akhirnya siap ini dibuka jabur begitu teker lak banyak pepe tek buka dongol serabi begitu deleng lak satu seket ebu serabi kalau kopi ini telung atus dibayar limang aduh selam meneng desa dewek ya limang atus ebu sebulan belintok kurang enggak tapi ya sekali kali pikir pikir ya iya juga sih iya kan dilayani serabi lega satu seket ebu ya seket awal pak si TV nge buk bening wak beli TV gua TV gua muskar rohan TV ini cilik pemacara cendak semut lulu yuk kek muskar rohan TV semut lulu Indonesia kalam ini ngomong-ngomong jibli ngontok-ngontok menusak ya warangkulah dodok main tenis rabi wakar sini ampuk dalam pelayannya di subhanomlo yang pelayan kono kan dipilih dari ayu ku ayu seperti tegang sur gue yang gue kejakan aku sini ayo bro aku aku kasih ayo kan beli kapi ayo kira aja ya kadang-kadang raini ayo sih kilim blackberry loh iya ya jadi ini ngotil ngomong-ngomong liat pelayannya ya akhirnya nyawangnya kan adem jadi terpikir itu ya abis lah pantas kinergannya satu sekat buye sindagangnya nyewa ruangannya beberapa dalam satu bulan sewanya gue gaji bocah sini ngadek dan ngarep kalau gaji bocah pelayannya ngantar-ngantar ya akhirnya oke lah saya rasa ini layak untuk dihargai 150 ribu kopinya espresso menerti kan temenan campuran kopinya juga baru berbeda oke ya kenapa karena fasilitas-fasilitas kenapa serabik ini beli payut itu satu sekat ya baru-baru satu sekat lho sekarang bahkan nonggungi dagangannya pinggir dalam nonggungi boro-boro korsi yang digeret jengkok iya 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 baru nonggungi wah sing dagangnya nyokiri nyokiri pawan mending-mending orang motornya bulak balik bulak balik apa maning lamun bayang nyawang pelayan wah terus sesek iya makanya serabik bisa larang bisa maka sing dagangnya ilmu ini tapi maka sing dagangnya seramatan SD ya mencok begitu serabik ini mateng dibungkus aluminium aluminium foil boroboro aluminium foil waklaras keras buntel makanya bekal yang paling hebat bekal yang paling dasyat apa bekali anak-anak kita dengan ilmu terutama awal-awalnya dibekali dengan iman makanya awalun wajib walal insan ma'rifatul ilah didikan anak putu kulak lan panjang dengan sami kongkon kenal karyan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mempunyai kewajiban mendidik bukan ustadz bukan kiai dan bukan guru kewajiban itu itu mempel ini mbok bapane hai sing wajibku bapane mbokke ini ustadz kiai yang rewangi kan mbak mbok bapane orang biasa muruk ibu caman gak titipa kening ustadz titipa kening kiai mong ya baka wong titip ya sing jelas baka anak meronone ya anak menang ustadz kini aja wani ngomong kayaknya ini ini kita sih ngomong gak terang kita mau balik ngomong kadang-kadang batu batung manggih seminggu ngomong baik subhanallah baka kataman dibawah jaluk sejuta ya baru-baro halo suraya pak sesak apa yang ngu ustadz karuan nyawa beli tadi kena banjir listrik yang ajak yang kutu bayar yang kutu bayar maka makanya aku sering ngomong di bayar baka sampian nurut sampian ngandel sampian percaya sampian yakin karo kiai dundang sing kanak kanak anda harus percaya harus lebih nurut kepada kiai kak anak desanya sampian perngok jelas kenapa si jekan eh wah kiai sing kanak kanak dundang mene gelomb kanda gelomb cerama gelomb ngong napa dibayar tapi baka ustaz jengan desanya sampian sing urusi musola musola sing urusi masjid masjid sing urusi madrasah mereka terbukti keikhlasannya kadang-kadang kula tersinggung begitu kula sing tak padam nyambut ustaz ken ini tak bladus dewekan baik apa an sampian lagi lagi iya namanya iya tekan kitanya pedik kebangunin desa dewek memohon saya tak tak kula kasih nyamun tersinggung orang ngapain tersinggung kenapa orang itu mudah tersinggung karena menghargai dirinya terlalu tinggi kalau kamu tidak mau direndahkan oleh orang lain maka jangan pernah merasa tinggi rendahkan dirimu serendah rendah sampai orang itu tidak bisa merendahkan dirimu jadi susah manusia karena kamu sudah menghargai dirimu sendiri begitu tekan lah kasih nyamun balik maning guni apa orang kita tekan disambut arah pembeli penting dundang laji terus balik alhamdulillah tidak ada urusan sampai tekan disambut biasa saya siapa kubut dutu dihormati soteng kening gua alhamdulillah ternyata kamu tidak menghormati kamu lebih nyanjung nyanjung orang lain kenapa ya? karena goa keimanannya itu bisa terbina bisa terbangun, karena siapa? karena mereka yang berjuang dalam kehidupan agama Allah benteng-benteng terakhir kehidupan Islam, apa tajuk hebatnya dakwah Islam model kayak apa? bakal tajuk laka penghuni nih, harap dari apa Islamnya makanya masing-masing anak jobe masing-masing anak bagian bagian ini makanya kula selalu wanti-wanti hormati-hormati orang-orang yang ada di dalam kehidupan sekitarmu, karena mereka itu adalah orang yang berjasa ya ada pun kiai-kiai singkana hanya sebagai suplemen iya kan, hanya sebagai penggugah kesemangatan kita dalam belajar, ayo semangat jadi ketika engkau menghormati kiai singkana-kana, ya anda harus menghormati hati, kiai harus lebih menghormati kiai yang ada di dalam kehidupan desamu karena mereka yang menanamkan keimanan karena mereka yang mengajarkan ajaran agama Islam karena mereka yang mendidik anak-anakmu sampai bisa baca tulis al-Qur'an makanya begitu mangkat di pondok, beli kengelan kenapa? karena singkumayi wis anah dasare akhirnya bocan di pondok betah, kenapa? karena bisa singk beli betah wiskarwan bocan dikene beli lok maji karena saking baddegi akhirnya ditaruh pondok tekan kanah, orang bisa apa? ya orang betah, laka batu tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita kongkon percaya kongkon ngangel kongkon yakin maka dia akan mampu bertahan hidup di zaman apapun di tempat manapun maka bekali anak cucu kongkon panjangan sami kelawan iman bekali anak putu kongkon panjangan sami kelawan ilmu beli bisa di nek titipa tening wong sing bisa ya iya ya sekalipun ustad kini makasih nyalukan saya yakin ya kenapa? karena ustadu sedang desa subhanallah ya kenapa? karena bulannya dewek selagi saya bisa bayar saya bayari sendiri ya kan listrik sampai sekirin bulannya bisa beli tajuk-tajuk akhirnya akhirnya bayar uang ngurus anak tajuknya kita berapa sebulannya? ya masjid dia sama seperti itu ya kenapa? karena itulah kehidupan ya kiai ya kan model-model anak kiai tandur anak kiai catur anak kiai mabur anak kiai sembur ya kiai tandur ya sining tajuk sining madrasah tantur ya kan? ya kiai catur ya kan mancing dunia politik supaya perpolitikan juga orang islam mempunyai kekuatan nah kiai sembur ya kan? karena kiai sembur ya kan? kiai melawan golongannya pelet cantik ya kiai dualan kiai kiai jang kan ada bagiannya ya kan? terus kiai mabur boleh kaya modelnya kita celeng mana? celeng melek ya iya jadi anak kiai tantur kiai catur kiai sembur kiai dan semuanya mempunyai tugas masing masing-masing tapi yakin ketika kulaklan panjadangan sami berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jelas Allah menyatakan intan surullah yan suruh kum kalau kamu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu betul-betul berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan membantu kulaklan panjadangan sami gak kaya siapa? ya kaya bocandong lagi lilai ta'ala daudi wacan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah blubro iblis ya kawan karena apa? dia berjuang di jalan Allah tapi kenapa begitu keduanya kalah? ya karena misadah gelam menegur maning kenapa? gara-gara ngungkap sajadah laka apa-apa tipis-tipis makanya ayu didik tanamkan keimanan keyakinan terhadap anak-anak kulaklan panjadangan sami ketika anak-anakmu beriman menjadi orang-orang yang bersyukur dia akan berbakti kepada orang orang tuanya anak-anak kita akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga rizkinya juga akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? untuk kemanfaatan orang-orang yang ada di sekitarnya tapi ketika anaknya kulaklan panjadangan sami orang dua iman orang dua ilmu engkau hanya akan meninggalkan anak-anak yang sengsara di dalam kehidupan am kehidupan kehidupan maka muga-mugia anak kulaklan panjadangan sami azril hidayatullah buniki muga-mugia dados anak kang soleh anak kang manfaat dalam kehidupan berbakti terhadap orang tua serta Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin yahwa ala kulli niatin sholiha wa ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi syai'u lillahi lahum al-fatiha ayyakan amudu yakan asda'in adhinah surat al-mustaqimah surat al-adhinah namta'alai muharil mahtubi alaihi wa sallam Allah subhanahu wa sallam Muhammad wa salim wa ardiallahu ta'ala Kuluhu sahabatu rasulah lajman Walhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirina hamdan na'imina Hamdan yuafi ni'amayuka Fimazidah ya Rabbana Walaka alhamdu kamayam maghili Jalali wajikal karimu azmi Sultanika Allahumina nas'alukal huda wa tukaa wal'afafa wal'ghina Allahumman nawir kulubana binuri al-Quran kamana wartal arda binuri syamsika waqamari kaabadan abada Allahumahdina syirat al-mustaqima syirat al-lazina an'amta alayhim gharil maghdubi alayhim waladzalim hadha dua'una kama maritana fastajiblana kama wa'antana innaka latukliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun qawlamir rabbil rahim wamtazli yawma ayuhal mujrimun Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azaban nar subuhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin abisiri wabibarakatil fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh abisiri